Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Bijongke buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya jangan lupa pencet tombol subscribe nya dulu nih teman-teman buat kalian yang sudah support selama ini saya ucapkan banyak terima kasih ya dan disini ide kreatif dari Bijongke channel disini akan saya coba manfaatin barang bekas bekas kaleng minuman ya jadi daripada dibuang ini sayang jadi bisa dimanfaatin sesuatu yang bermanfaat teman-teman jangan skip ya biar tidak ketinggalan step by step nya oke saya butuh penggaris ya teman-teman dan sepidol dan disini saya langsung ukur dulu untuk kaleng bekas minuman ini saya bagi jadi dua disini saya ambil 5 cm ya saya ukur 5 cm dan saya kasih tanda dulu nih lanjut saya kasih pola dulu ya teman-teman ya disini saya kasih pola dulu nanti biar saat pemotongan nanti biar tidak bengkak bengkok langsung saya pola di ujung aja teman-teman biar nanti habis semua nih ya nanti kita pakai biar biar nanti pas saat dipasangnya ya oke biar tidak lama-lama dalam buat pola langsung saya seperti ini aja ya teman-teman ya oke lanjut proses ke pemotongan ya teman-teman ya kita langsung gunting aja nah disini kita coba gunting sesuai polanya nah ini sudah berbentuk ya teman-teman ya kita tinggal rapikan saja yang tajam-tajam ini kita rapikan biar nanti tidak penatangan saat kita bentuk untuk bengkokkan selamat menikmati Terima kasih telah menonton Nah ini hasil potongannya teman-teman ya ini udah rapi dan sudah tidak tajam ya Oke proses selanjutnya langsung yang ke atas ini kita tepuk aja ya temen-temen ya kita tepuk aja biar sampai mentok coba kita tepuk nah disini udah tuh udah got cook ya agak dibaksa sedikit kalau keras dan disini udah sampai melengkung ya temen-temen saya rasa cukup ya nanti di atasnya ini nanti akan saya lubangin nah diatasnya nah bentuknya seperti ini ya setelah kita tepuk ya tuh kita tadinya panjang tadi mungil langsung kita coba nih yang atasnya sudah saya lubangin nah nih nih udah dilobangin nih paling tinggal pakai pisau kalau nggak pakai paku ya temen-temen dan disini saya coba siapkan satu kapas ya temen-temen ya di kapas nanti saya pakai langsung saya coba dulu kita pelintir-pelintir dulu kita panjangin sedikit ya temen-temen ya agar nanti biar bisa masuk di lubangnya nah ini sepertinya sudah cukup ya temen-temen ya ini sudah kita panjangin langsung kita masukin aja temen-temen nah disini langsung kita masukin aja langsung kita tarik kita putar-putar kita pelintir biar padat ya temen-temen ya selamat menikmati nah sekarang kapasnya sudah terpasang temen-temen ya dan kita coba nanti langsung kita balik eh teguk teguk lagi nanti ya dan sebelum kita teguk saya perlu siapkan ini teman-teman yang pertama gila sebelah kanan ini teman-teman ini air putih biasa ya saya ambil dari keran langsung dan yang kiri yang warna kuning ini ada minyak goreng yang biasanya goreng-goreng nah itu bisa diambil sedikit aja temen-temen ya Oke kita pertama langsung saya masukkan airnya dulu temen-temen ya ini ada air keran tadi langsung saya masukkan aja airnya ini saya isi tiga berempat aja temen-temen jadi tidak full semua saya isi air lanjut yang kedua saya langsung tuangkan minyak gorengnya temen-temen ya minyak goreng tadi langsung saya tuangkan juga kita campur disini menjadi satu di air setelah saya campur seperti ini ya kondisinya temen-temen ya minyak goreng berada di atas dan ini tidak bisa menyatu dengan air tadi dan tujuannya disini saya biar tidak terlalu banyak pakai minyak goreng jadi posisi tiga perempatnya adalah air dan seperempatnya itu saya kasih minyak gorengnya tadi langsung kita tekuk aja temen-temen ya dan langsung kita tekuk kita tekuk biarkan meresap sampai ke kapas tadi temen-temen ya minyaknya ya dan disini saya lihat ini udah sampai kecelup nih sampai meresap ke atas nah kondisinya seperti ini temen-temen ya langsung kita aja jadinya adalah lampu sentir lampu Opo ini ya lampu sentir Opo Lampu Opo kalau di tempat temen-temen ya kalau di tempat penamannya lampu sentir nah sudah menyala ini temen-temen ya dan disini untuk nyalanya awalnya masih kecil tapi kita biarkan aja nanti lama-lama juga jadi temen-temen ya tuh jadi gede sendiri kan nah disini temen-temen bisa dimanfaatin kalau di rumah saat mati lampu ya jadi tidak perlu eh make lilin lagi kalau lilin biasanya dibakar bentar langsung habis bentar langsung habis gitu ya dan disini awet sepanjang masa jadi kalau pas saat eh minyak gorengnya sudah mau habis tinggal dituang lagi tuang lagi gitu ya jadi temen-temen ini cukup sekian ide kreatif dari Bicongke channel jangan lupa pencet tombol subscribe ya temen-temen ya itu yang merah-merah dipadamkan saja padamkan 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 jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Bicongke channel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton